Sudah menjadi rutinitas ketika akhir tahun, banjirop melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, sehingga cukup dikeluhkan oleh masyarakat yang terdampak, apalagi banjir sampai menggenangi pemukiman mereka. Walaupun musibah banjirop dirasa kerap merugikan, namun tidak bagi pemilik tambak ikan nila di Gangkuini, Pontenak Barat. Mereka justru menilai banjir merupakan suatu keuntungan, karena jika banjirop atau air pasang datang, tambak apung milik warga naik dan membuat ikan lebih cepat besar. Nasrun, satu di antara ketua kelompok tambak ikan nila di Gangkuini mengakui, jika saat banjir pasang menjadi berkah tersendiri. Sebab, jika biasanya membutuhkan waktu 4 bulan sampai ikan nila besar, dengan air pasang hanya dibutuhkan 3 bulan saja. Nasrun menambahkan, walaupun memiliki keuntungan, dia pun harus tetap waspada, jika kerambahnya hanyut terbawa arus. Terus untuk mengantisipasi air pasang air suruh, pertama siangnya atau tempatnya itu harus tetap berbanyak, supaya siang itu tidak lepas. Kalau lepas, baruti ikan nila besar-barukan, itu tidak lebih tinggal lagi. Pertama kerambah tidak bisa hanyut, tapi alhamdulillah kalau sebelumnya sudah tidak antisipasi. Fadli Irmawan, pemateri workshop untuk petambak, berpesan jika saat air pasang, suhu di bawah lebih dingin dibanding permukaan. Maka dari itu, para pemilik tambak juga harus dapat lebih memperhatikan hal tersebut. Bukur tadi ya, kan di bawah kita mencari bawah itu akan pengaruh pada pola-pola pertumbuhan ikan. Ikan bisa tidak memakan, ikan jadinya makannya. Bisa menimbulkan ikan makanan. Bahkan kematian, kalau misalnya terlalu rendah, suhunya terlalu dingin, ikan terlalu bisa mati. Kalau terlalu tinggi, ikan juga bisa mati. Sementara itu, Waskito Nugroho, Komdev, Pertamina Integrated Terminal Pontianak mengungkapkan jika ke depannya, selain pelatihan kadar air untuk tambak, akan ada pelatihan proses pembuatan produksi ikan nila. Hal ini bertujuan untuk menambah nilai jual ikan nila, sehingga menguntungkan bagi masyarakat. Mereka bisa menganalisis dari air di sungai poa sendiri. Jadi mereka akan bisa meminimalisir kematian-kematian ikan yang secara mendadak. Dan pun misalkan ada temuan-temuan airnya kurang bagus, mereka bisa langsung pindahkan ikan tersebut, dipanen gini, ataupun nanti dipindahkan ke tempat yang di darat, biar menjaga nilai si ikannya itu sendiri.